Oke, teklah gimana nasi gorengnya? Kome di suya saltato? Buat banget! Enak! Banyak! Gimana? Enak! Banyak! Hai guys! Kembali bersama saya Chandra Di channel Jelajah Ita ya tentunya Dan apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik kerja ya Sehat selalu untuk kalian Youtubers Indonesia dan sahabat-sahabat Kami di Indonesia Semoga kalian sehat selalu Guys! Malam ini saya akan bikin kejutan Buat keluarga Tekla Jadi keluarga, eh, mertua saya ya Dengan adiknya juga Bersama Tekla juga Saya mau bikin nasi goreng kos-kosan Bahan-bahannya apa aja? Seadanya aja Nah Telur Kita pakai seperlunya aja Nanti Ayam Daun bawang Sini saya pakai Bawang putih Bawang merah Dan saya pakai juga jahe Karena supaya memberikan Harum ya Saya sengaja dikit aja Garam Kecap manis Kecap asin Dan Peperoncino Peperoncino cabai ya Jadi saya menggunakan cabai yang kering Karena biar nggak terlalu pedas Karena membuat ukuran orang Itali Kalau pedas Tidak suka Dan tentu saja Nasi putih Andalan kita Oke Sekarang Kita masak Let's go! Kita panaskan dulu Minyak gorengnya Sengaja saya pakai minyak goreng yang Minyak goreng ini Pakai apa namanya Dari ini ya Bungu matahari Biji bunga matahari Sengaja Kenapa? Mungkin anda bertanya Di Itali kan Di Itali kan Banyak ini ya Kayak Olive oil Minyak zaitun Kenapa nggak pakai itu? Sengaja tidak pakai itu Karena Olive oil itu Kalau digunakan untuk digoreng Dia Akan Apa Menyebabkan Racun Jadi Apa namanya ya Orang kimia Mungkin anda akan ngerti Tapi Memang Minyak zaitun Cocok dipakai untuk Tanah aja Apa Orang dipakai mentah gitu Untuk Membumbui Kayak salat Dan segala masanya Untuknya Saya pakai untuk Minyak Dari Biji Bunga matahari Lanjut kita ke Sini Sekarang kita masukkan Uyah Garam Hehehe Hop hop Enak Langsung Biasa Masak Itulah Ecap asik bisa masukin oh iya saya lupa nih teman-teman saya mau masukin juga kunyit kunyit ya bubuk kunyit saya suka karena daunnya juga wangi mantap nah sekarang saya masukkan ayam ayam harus ini buci tangan buci tangan buci tangan di mana kita lihat nanti teman-teman mereka suka tidak orang-orang Italia ya nasi goreng kos-kosan selamat menikmati Hai now kita masukkan ndok ndok kemenangannya guys ndok telur berapa ndoknya tiga aja nah udah saya masukin ndoknya telur mau dilihat nggak saya campur aduk jadi satu oke sudah kering sekarang kita masukkan sekonya nasi kawan ndoknya udah nah tab terakhir daun bawang sekarang kita saatnya untuk meletakkan nasi goreng yang sudah saya bawa tadi ke dalam piring jadi biar walaupun anak kos ya sama seperti waktu kita mengingat masa lalu waktu kita tidak berkuliah biar di leseran oke kita ambil mangkoknya masukkan sini mau cetakan guys oke guys kita mau melu-maluin set udah ya ini nggak terlalu banyak lah takutnya nggak suka kan kebuang oke nasi sudah kita cetak kita ambil udah disini salad ya salad oke 1 2 1 2 hop oh timun disini dan saya sudah iris tomat taruh sini ya sep cantik sebentar tadi kita sudah goreng emping oh shit taruh sini sebagai hiasan seperti ini agak gosong buang aja yah jadi beginilah nasi goreng anak kos-kosan ala Chandra selamat makan eno de- khaira mack saya DO DALU A tak nuti kom mak mak ay lo dos yo tapi se papan Ini ada rotolini di romba Sehari ini dia hampir dikirkan Sehari ini dia hampir dikirkan Sehingga dia hampir dikirkan Dan kecepatan Dan kecepatan Dan kecepatan Dan kecepatan Guys sekarang Kita tanyakan kepada Mereka apakah Sukar atau tidak nasi goreng Nah ini ibu mortuasa ini Alesia, bagaimana riso? Sangat baik Sangat baik Siapa yang baik? Sangat baik Oke guys Tadi saya sudah Bikin nasi gorengnya Ternyata Suka semua Dari merupakan saya Reaksinya oke banget Terus adanya Tekla juga Aki Aurora Enak Aurora juga bilang enak Menurut Tekla gimana? Enak nasi gorengnya? Saya suka nasi gorengnya Tekla suka sekali nasi gorengnya Ya gitu Video kita kali ini Kita bikin Sesuatu video easy aja Kita perkenalkan Budaya kuliner Masakan Indonesia Di Itali Ya berawal dari keluarga Saya yang berada di Itali Semoga nanti Di video selanjutnya Kita bisa memperkenalkan kuliner Masakan Indonesia yang lainnya Jadi di video selanjutnya Mungkin kita bisa Mungkin kita bisa membuat Makan Indonesia yang lain Mungkin ya Mungkin ya Kita harus lihat Oke Oke Do you share something? Please Don't forget to subscribe Our YouTube channel Please Guys Terima kasih banyak Bagi Teman-teman yang Masih Dengan sabar mengikuti Video-video kami Kita harap Untuk Kedepannya Dengan masukan dari teman-teman Video kami menjadi Lebih baik Dan kita lebih semangat Untuk mengupload Video-video lainnya Tentunya Komennya Kami tunggu Subscribe Dimana? Disini Disini Gratis ya? Ya Gratis Obviously Ci saluti amo Ciao Terima kasih